Tidak ingin dihukum mati, Kamarudin minta Fedis Sambo agar bertaubat. Pengacara keluarga Brigadijai Kamarudin Siman Juntang mengatakan dirinya enggan ketika terdakwa Fedis Sambo di funis hukuman mati. Kamarudin justru menginginkan agar matankah di propampolri tersebut untuk bertaubat dan mengakui kesalahan yang telah diperbuatnya. Kamarudin juga mengatakan ketika Fedis Sambo bertaubat maka ia akan menjadi orang besar dan dapat berprofesi selain menjadi polisi. Bahkan ketika Fedis Sambo berniat untuk bertaubat, Kamarudin pun akan menyiapkan pengacara terbaik dan membayarnya dengan uang sendiri. Ada kekhawatiran dari kuasa hukum keluarga Brigadijai Martin Siman Juntang terhadap Fedis Sambo. Kekhawatiran yang dimaksud adalah kekuatan uang yang dianggap Martin masih dapat mengendalikan proses hukum. Martin menilai kekayaan Fedis Sambo dapat mengganggu proses persidangan yang kini masih berjalan. Martin pun menyoroti kekayaan Fedis Sambo yang tidak wajar karena gaji dirinya ketika menjabat sebagai kadip propamp tidak lebih dari 35 juta rupiah per bulan. Namun kata Martin kejangkalan terlihat ketika adanya pengiriman uang sebesar 200 juta rupiah untuk biaya operasional tiga rumah milik Fedis Sambo di Kembang, Magelang, dan Seguling. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!